Renjana Pendekar, Jilip 29. Pada waktu itu pula tampak si harimau merah sedang mengulet badan dengan kemalas-malasan sehingga seluruh ruas tulang badannya sama berbunyi keriat-keriut, sesudah itu mendadak ia meraung, sebelah tangannya terus menghantam sebuah bangku batu bulat di sampingnya. Bangku itu berbentuk bulat tengahnya kosong, tapi biarpun begitu, umpama orang biasa memukulnya dengan palu besar juga tak mungkin bisa menghancurkannya dengan sekali hantam. Sekarang si harimau merah sekali hantam telah dapat membuat bangku batu itu menjadi berkeping-keping. Gin Ho Anyo berseru sambil tersenyum genit, wah, Kung Fu Tio Kong Cu hebat bukan main, sungguh mimpi pun tak terpikir oleh ku tenaga seorang bisa begini besar dengan kepalan yang begitu keras. Ang Hao tertawa latah sambil melirik hina ke sana dan ke sini, teriaknya. Setelah ku perlihatkan Kung Fu ku ini, ku kira orang lain tidak perlu coba-coba lagi. Ya, Kung Fu mu ini memang sukar dibandingi siapapun, ujar Gin Ho Anyo dengan senyum menggiurkan, namun matanya senantiasa melirik ke arah si macan tutul. Chin Piao, si macan tutul hitam mendengus. Hektometer, tangan teologi memang kuat untuk membelah kayu, tetapi kalau dipergunakan untuk bertempur jelas tiada gunanya. Muka Ang Hao menjadi merah sekali, teriaknya gemas, berderbah, tiada gunanya katamu. Memangnya kau lebih kuat daripada aku? Oh pah atau si macan tutul hitam mendengus, perlahan ia berduduk di bangku batu yang lain, ia duduk dengan diam, sampai sekian lama tetap tidak bergerak. Hihihi, Kung Fu macam apa yang kau perlihatkan ini? Kung Fu pantat barangkali EJ, sehari mau merah dengan tertawa. Oh pah tetap berduduk tanpa bergerak, jengeknya kemudian, seumpama otakmu bebal, apakah matamu juga buta? Baru sekarang Ang Hao mengamati-amati rekannya dan seketika ia tidak sanggup tertawa lagi. Tiba-tiba dilihatnya bangku batu yang diduduki oh pah itu makin lama makin pendek, bangku batu yang berat itu ada sebagian yang sudah ambles ke dalam tanah. Nyata, meski kelihatannya oh pah hanya berduduk tanpa bergerak, tetapi sesungguhnya dia sudah memperlihatkan lekannya yang hebat. Dengan tertawa genit Giho Anyo berseru, ih, Chin Loto Am memang tidak malu sebagai orang pertama. Jika bangku ini berujung lancip masih dapat dimengerti, tapi bangku ini berujung rata, sekarang ada setengahnya yang tertanam ke dalam tanah, sungguh hebat tenaga dalamnya. Betul tidak, kongcung-kongcu yang lain? Pek, co'along kun tertawa terkekeh-kekeh, ucapnya, betul, betul. Beberapa bulan tidak bertemu, tak tersangka kongfu Chin Loto Am sudah maju sepesat ini. Oh pah tertawa bangga, katanya, jika kongfu ku tiada kemajuan, kan bisa di, tiba-tiba dia berhenti tertawa, air mukanya juga berubah pucat. Rupanya entah sejak kapan si Serigala Kelabu sudah merunduk ke belakang oh pah dan menyarankan belatinya di punggung rekannya. Keringat dingin tampak menghiasi dahi oh pah, dengan suara gemetar ia berkata terbata, Losam, ke, keji amat, kau. Wajah si Serigala tiada memperlihatkan sesuatu perasaan, ucapnya dengan wajah dingin, Aku hanya ingin memberitahukan padamu bahwa memang kongfu teologi hanya cocok untuk dipakai memotong kayu, tapi sebaliknya kongfumu juga belum tentu ada gunanya. Manusia adalah makhluk hidup, mungkinkah diam saja bila kau duduki sesukamu seperti bangku yang kau tanamkan ke dalam tanah ini? Dengan pandang macelicit ia melototi Gin Ho An Yo dan berkata pula sambil menyeringai, Kungfu yang paling berguna di dunia ini adalah kungfu yang dapat digunakan membunuh orang. Betul tidak, nona? Oh pah meraung kalap, segera dia membalikan tubuh dan bermaksud mencekik leher si Serigala. Tapi si Serigala sempat melompat mundur, belati juga dicabutnya sehingga darah lantas mancur dari tubuh oh pah. Belum lagi si macan tutul hitam itu berdiri, seketika dia sudah jatuh terguling ke lantai dan tidak mampu bangun kula. Ang hao meraung besar, sekalipun Chin Lotoa bukan orang baik, tetapi jelek-jelek diakan saudara kita, mengapa kau membunuhnya? Setelah kubunuh dia, bukankah kau yang menjadi Lotoa? Jawab si Serigala. Ang hao melengat, ia mendengus dan tidak bicara lagi. Pek Coalong kun terkekah-kekah katanya, ucapan Loh Sam memang benar sekali, kung fu apa segala, semuanya palsu, hanya kung fu yang dapat membunuh orang adalah kung fu sejati. Kung fu ku membunuh orang, tentunya juga tidak kurang hebat daripada kung fu si Loh Sam. Sambil tetap bicara dia terus mengitar ke belakang ang hao. Mendadak dia melolos belati lalu menikam. Kecepatan dan kegesitan serta kelihayanya memang tidak di bawah HWL Long atau si Serigala Kelabu. Tak tersangka, meski si harimau merah itu tampaknya gede dan bodoh, sebenarnya dia malah cukup cerdik. Baru saja si ular putih turun tangan, secepat itu pula dia membalik tubuh kemudian balas menghantam. Cuma sayang, badannya terlalu gede, meski tikaman si ular tidak mengenai bagian yang fade namun tetap mengenai bahunya. Begitu keras tikaman itu sehingga belati itu ambles seluruhnya ke dalam dagingnya. Begitu kuat tikaman itu sampai si ular sendiri pun tidak sempat menahan diri. Di tengah raungan keras ang hao terus pentang sebelah tangannya, seketika si ular kena di dekatnya di bawah ketiak. Ang hao menyeringai, Hihi, coba kemana lagi kau akan lari? Si ular ketakutan dan berteriak, Hih, teologi, Lepaskan, Ampuni aku. Hatiku sih mau mengampuni kau, tetapi sayang tanganku tidak mengizinkan, jawab ang hao sambil tertawa. Dia perkeras dekapannya, terdengar suara krak-krak beberapa kali, tulang badan si ular tergencek termuk, kemudian jeritan ngeri berubah menjadi rintihan. Sampai akhirnya suara rintihan pun tak terdengar lagi, barulah ang hao mengangkat tangannya dan pekcoa long kun terus jatuh terkapar seperti bangkai ular. Diam-diam si serigala kehu merasa ngeri, ucapnya kemudian dengan terkekeh, Wih, hebat benar tenaga teologi. Ang hao mencabut belati yang menancap di belakang bahunya. Darah segar pun kontan menyembur seperti air mancur, tapi dia sama sekali tidak merasa sakit, katanya terhadap HWL long sambil menyeringai, Sekarang tinggal kau, apa kehendakmu? Gin Ho Anilu telah menyingkir ke samping, dia hanya menonton tanpa ikut bicara. Ia tahu apti sudah menyala dan tidak perlu diberi minyak lagi. Dilihatnya ang hao dan HWL long lagi saling melotot, sampai lama sekali keduanya tetap diam saja. Tiba-tiba HWL long mendekati meja, kursi ditariknya lalu dia pun duduk, katanya dengan tersenyum, Teologi, mengapa tidak duduk saja dan marilah kita berbincang-bincang. Duduk ya duduk, orang lain takut pada tipu muslihatmu, masa aku pun takut kepadamu, kata ang hao, segera ia pun menarik kursi dan duduk. Dengan tersenyum HWL long berkata pula, sebuah meja boleh berpasangan dengan dua kursi bukan? Ang hao tidak tahu untuk apakah lawannya bertanya tentang tetek bengek seperti itu. Dia cuma mengangguk dan menjawab singkat, Betul. HWL long mengangkat poci dan menuang dua cangkir teh, katanya pula dengan tertawa, dan satu poci juga boleh berpasangan dengan dua cangkir, betul tidak? Huh, omong kosong omelang hao dengan gusar. Sambil tertawa HWL long menyodorkan secangkir teh yang dituhangnya itu dan berkata, Jika kita sama-sama dapat minum teh, untuk apa mesti berkelahi mati-matian? Lamat-lamat kelinho anyo sudah bisa merasakan maksud tujuan ucapan si serigala kelabu, diam-diam ia berkerut kening. Didengarnya ang hao menjawab dengan aseran, Sesungguhnya apa arti ucapanmu? Aku tidak paham. Tentunya kau pernah membaca, Dahulu ada dua ratu bersama mengawini seorang suami dan kisah itu dijadikan cerita yang sangat menarik. Sekarang kita berdua adalah saudara, Mengapa kita tidak boleh berkongsi mengawini seorang istri? Urusan lainnya boleh berkongsi, hanya istri yang tidak boleh berkongsi, jawab ang hao dengan gusar. Sabar, pertimbangkan dahulu, kata HWL long. Musuh kita tidaklah sedikit. Umpama aku kau bunuh dan tersisa kau sendiri, apakah kau tak akan kesepian dan kehilangan kawan? Apalagi bila kita bergebrak sungguh-sungguh, siapa yang akan terbunuhkan juga masih suatu tanda tanya, betul tidak? Cukup lama juga ang hao memelototisi serigala, tiba-tiba ia tertawa, katanya, betul juga, setengah potong bini rasanya lebih baik daripada sama sekali tidak punya bini. Apalagi melihat gelerahnya yang menyala, kalau sendirian belum tentu aku sanggup melayani dia, ia mengangkat cangkir lantas berkata pula, saudaraku yang baik, usulmu sangat bagus, terimalah hormat satu cangkir ini. Gin Ho An Yilat tertawa terkikit-kikit, ucapnya, usulnya memang bagus, sesudah kau minum teh ini, tentu kau akan tahu betapa bagus usulnya ini. Berputar biji matang hao, cangkir teh yang telah diangkatnya ditaruhnya kembali. Meski orang ini sebodoh kebau, tapi betapapun sudah puluhan tahun dia berkecimpung di dunia kangong, perbuatan baik mungkin dia tidak paham, namun perbuatan busuk tidak sedikit yang diketahuinya. Sambil masih memegangi cangkir teh itu, ia memelototi HWL Long dan berkata, apakah di dalam air teh ini kau hendak menggila padaku? Loji, jangankah sembarangan menuduh, kita adalah saudara sendiri, jangan mau diadu domba orang, teriak HWL Long. Gin Ho An Yilat tertawa dan berkata, jika demikian, boleh coba kau minum teh itu. Dengan berlanggak lengguk dia mendekati ang hao, lalu mengambil cangkir teh itu terus disodorkan ke depan HWL Long. Di luar tau orang, ujung kukunya yang bercat merah itu seperti dicelup perlahan ke dalam teh. Lalu ucapnya dengan tertawa genit, aku bilang air teh ini beracun, jika kau tidak mau minum juga takanku salahkan kau. Kalau kau tidak berani minum teh itu, segera ku gemcat pecah kepalamu teriak ang hao dengan gusar. Air muka HWL Long tambah pucat, serunya, semula teh ini tidak beracun, tapi sekarang telah kau racuni. Kau, kau bilang aku yang menaruh racun tanya Gin Ho An Yilat dengan terbelalak. Ya, kau perempuan busuk ini teriak HWL Long, berbareng dia lantas menjotos. Namun Gin Ho An Yilat keburu menyikir dan bersembunyi di belakang ang hao. Serentak ang hao juga melompat bangun sambil meraung, bangsat. Jelas-jelas kau yang menaruh racunnya dan sekarang menuduh orang lain? Kau kira locu ini babi goblok? Berbareng itu dia segera menubruk ke sana. Terdengar suara belak beluk dua kali, kedua kepalan HWL Long dengan tepat menghantam tubuh ang hao, namun pukulan itu seperti mengenai karung pasir, sama sekali si harimau merah tidak bergeming. Keruan HWL Long terkejut, segera dia hendak mencabut belati lagi, namun ang hao tidak memberi kesempatan padanya, kontan dia balas menonjok perut HWL Long. Serigala kehuang yang kerempeng itu tidak tahan, ia menungging kesakitan. Menyusul ang hao lantas menambah sekali hantam di kepalanya, maka seketika kepalanya pecah dan otaknya berantakan. Kedua pukulan ang hao itu tidak pakai jurus silat segala, hanya pukulan umum, namun cukup berguna. Barang siapa kalau bertangan kosong sebaiknya jangan berkelahi dengan orang gede semacam ang hao ini, sebab dipukul dia tidak bergeming, sebaliknya kalau dia balas memukul, maka celakalah kau. Gin Ho Anilu kegirangan menyaksikan hasil pertarungan itu, dia berkeplok dan tertawa. Ang hao terus meludahi mayat HWL Long sambil mendamperat, huh, belum belajar tahan pukul sudah ingin memukul orang, kan cari mampus sendiri. Gin Ho Anilu tertawa senang, lalu katanya, betul, kepandaian Tio Kongcu memukul orang tergolong hebat. Kungfumu tahan pukul terlebih tiada bandingannya. Tapi, tapi barusan apakah keparat ini benar-benar tidak melukaimu? Dengan membusungkan dada ang hao berkata dengan tertawa, kedua cakarnya seperti menggaruk gatal badanku, tidak percaya boleh kau periksa sendiri. Gin Ho Anilu benar-benar mendekati ang hao, ujarnya dengan suara lembut, tapi bahumu masih mengucurkan darah, dengan kuku jarinya yang merah ia menggelitik perlahan di bahu ang hao yang dilukai si ular putih tadi dan bertanya perlahan, Sakit tidak? Tidak, jawab ang hao dengan tertawa, tapi rasanya menjadi geli karena digelitik kau. Sambil bergelak tawa hingga tubuhnya yang penuh daging lebih itu berguncang-guncang, berbareng dia terus merangkul pinggang Gin Ho Anilu. Namun dengan tertawa genit Gin Ho Anilu lantas menyelingap ke samping, ucapnya sambil tertawa terkikik-kikik. Bila kau dapat menangkap diriku barulah aku menyerah padamu. Begitulah ia lantas lari di depan dan dikejar ang hao dengan nafas yang terengah-engah. Gerakan Gin Ho Anilu sangat enteng dan gesit, jangankan menangkapnya, meraih ujung bajunya saja tidak mampu dilakukan ang hao. Sampai akhirnya ang hao sendiri tidak tahan, ia megap-megap sambil memegang pinggir meja, namun begitu dia masih cengar-cengir dan berseru, Oh, mesti kaku, kemarilah biarku peluk cium kau. Gin Ho Anilu memandangnya dengan tertawa, tiba-tiba saja dia menggeleng dan menghela nafas gegetun, katanya, Ai, kau ini, jelas kau ini seekor babi goblok, mengapa kau tidak mau mengaku? Ang hao melengat, tanyanya kemudian dengan melotot, Ap, apa maksudmu? Baru saja aku taruh racun pada lukamu, racun yang membinasakan bila masuk ke darah. Kadar racun yang kutaruh itu cukup untuk membunuh 10 ekor babi gemuk, tutur Gin Ho Anilu dengan suara halus. Jika kau tidak bergerak mungkin akan hidup lebih lama beberapa jam, sekarang kau telah berlari-lari, racun sudah mengalir masuk darahmu dan menyebar di seluruh tubuhmu, bila kau gunakan tenaga sedikit saja, seketika jiwamu bisa melayang. Mendadak Ang hao meraung murka, dengan segenap sisa tenaganya ia menubruk maju, terdengarlah suara gemuruh, meja ditumbuknya hingga hancur berantakan dan tertindih oleh tubuhnya yang gede. Gin Ho Anilu menghela nafas, katanya, dengan maksud baik sudah aku peringatkan, tapi mengapa kau tidak mau percaya padaku? Lalu dia mengitari meja dan menuju ke ambang pintu, sambil bersandar di depan pintu dia berseru dan tersenyum menggiurkan, di dalam rumah ada empat orang mati, maukah para tuakau membantuku menggotongnya keluar? Sejak tadi anak buah Suoke Siu menunggu di luar dengan gelisah, namun disiplin Suoke Siu amat keras, tanpa diperintah, siapapun tidak berani meninggalkan tempatnya. Mereka cuma mendengar suara kacau di dalam rumah dan tidak tahu apa yang terjadi, sesudah mereka dipanggil Gin Ho Anilu barulah mereka berkerungun maju. Segera mereka melongo kaget setelah melihat keadaan di dalam rumah. Dengan suara halus Gin Ho Anilu berkata kepada mereka, Aku maklum perasaan kalian. Melihat majikan kalian dibunuh orang, takanku salahkan bila kalian ingin menuntut balas bagi mereka. Melihat Gin Ho Anilu bersikap tenang dan tertawa riang, bajunya sedikit pun tidak terkoyak apalagi robe, sebaliknya majikan yang mereka puja seperti malaikat dewata itu terkapar semuanya seperti anjing mampus, jelas perempuan ini tidak cuma sangat cantik, tetapi pasti juga sangat lihai. Belasan orang ini mana berani lagi bicara tentang menuntut balas, serentak mereka membalik tubuh lantas lari terbirik-birik, hanya sekejap saja sudah hilang tanpa bekas. Air, zaman ini tampaknya kaum penjahat juga kecil hatinya, Gumam Gin Ho Anilu dengan menghela nafas. Apalah yang terjadi, semuanya itu dapat diikuti Kim Nyancu dan BWS Subong dengan jelas. Mereka sama melenggong. Dengan tersenyum getir BWS Subong berkata, Alangkah lihainya adik perempuanmu itu, hak kekatnya dapatlah disejajarkan dengan kelihayanya Hei Hang Hu Jain pada masa dahulu. Memang sudah kuduga orang lain tidak perlu turun tangan, adikmu sendiri pasti sanggup membereskan mereka. Kim Nyancu tidak menanggapi, diam-diam ia pun merasa getir. Sekarang bolehlah Nona turun ke sana dan aku pun akan pulang, kata BWS Subong. Kau, kau tidak turun dan berduduk dulu tanya Kim Nyancu. Biarpun aku sudah kakek-kakek, tapi tetap lelaki, maka lebih baik tidak berjumpa dengan adikmu, belum habis ucapannya dia sudah melayang jauh ke sana. Kim Nyancu menghela nafas panjang, dilihatnya Gin Ho Anilu sedang bersandar pula pada pintu dan berkata sambil menengadah ke arahnya, tak tersangka di atas loteng juga ada tamu, maaf jika sambutanku kurang baik. Tidak tahan lagi Kim Nyancu, mendadak ia melayang turun ke depan Gin Ho Anilu. Baru saja Gin Ho Anilu melengak sesudah tahu siapa gerangan yang mengintai, tahu-tahu mukanya sudah tertampar dua kali. Cukup keras gambaran itu sehingga Gin Ho Anilu jatuh ke dalam rumah sambil berteriak. Hi, To'achi, kau. Kim Nyancu merasa pukulannya tidak cukup keras, maka dengan gemas yang mendengus, Hek Tometer, tak perlu lagi kau panggil To'achi padaku, mana aku berharga menjadi To'achimu. Jiwa manusia bagimu tidak lebih seperti semut, bila mana kau mau, bisa jadi aku pun akan kau bunuh. Gin Ho Anilu merabai mukanya yang digampar itu, mendadak dia menangis. Dengan mudah sekali kau bunuh empat orang ini, seharusnya kau bergembira, apa yang kau tangisi dan perat Kin Nyancu dengan gusar. Apakah To'achi mengira aku sangat senang sesudah membunuh orang seru Gin Ho Anilu dengan menangis sedih? To'achi, jika kau menyaksikan tingkah laku mereka tadi, tentu kau akan paham bagaimana jadinya jika aku tidak berdaya membinasakan mereka. Dengan menangis dia menubruk ke bawah kaki Kin Nyancu dan berkata pula, To'achi, kau mau memukul aku, mau memaki, semua ini bukan soal bagiku, tetapi kalau kau tidak mau mengakui adik lagi padaku, biarlah sekarang juga aku mati di depanmu. Setelah memukul dan mendamperat, sebagian besar rasa gusar Kin Nyancu sudah hilang. Sekarang mendengar ucapan Gin Ho Anilu yang mengibahkan hati ini, akhirnya dia pun ikut mengucurkan air matu dan mengomel pula. Biarpun kau terpaksa, seharusnya tidak boleh sekeji itu. Ya, To'achi, aku tahu kesalahanku, jawab Gin Ho Anilu dengan suara gemetar. Soalnya semenjak kecil aku sudah kenyang diiania ya orang, yang kulihat setiap hari adalah orang-orang yang kejam, aku, aku menjadi takut, maka caraku turun tangan jadi agak kejam, sembari menangis ia terus merangkul kaki Kin Nyancu dan merata pula, Oh, To'achi, jika kau datang lebih cepat tentu mereka tidak berani mengganggu diriku dan aku pun takkan bertindak demikian. Hati Kin Nyancu terharu pula, ia menghela nafas dan berkata, Betul juga, aku pun salah, seharusnya sejak tadi-tadi aku datang kemari. Dasar hatinya memang polos, ia merasa kejadian ini tidak dapat menyalahkan orang lain, tapi dirinya ikut bertanggung jawab. Bicara punya bicara, akhirnya ia merangkul Gin Ho Anilu dan menangislah keduanya. Meski lahirnya Gin Ho Anilu menangis tergerung-gerung, tapi di dalam hati sebenarnya lagi tertawa. Sekarang ia telah menemukan suatu kenyataan, yakni asalkan sifat seseorang dapat kau rabah dengan Jitu, bukan kaum laki-laki saja yang mudah dihadapi, bahkan perempuan juga tidak sulit dilayani, lebih-lebih perangai anak perempuan seperti Kin Nyancu ini. Dunia kanggung memang kejam dan berbahaya, tetapi juga adil. Asalkan manusia punya kemahiran tentu akan menanjak ke atas, dan kehidupannya seketika juga akan berubah gelang-gemilang. Cuma saja ada kehidupan sementara orang yang meski gelang-gemilang, tapi terlalu singkat, seperti meteor saja, hanya sekelebat, lalu lenyap. Selama beratus tahun sejarah Kang Owu entah sudah berapa banyak pahlawan yang baik bintangnya untuk kemudian lantas tendalam pula. Tetapi di antaranya bukan tiada yang tetap berdiri tegak tanpa jatuh. Ada sementara orang yang meski orangnya telah mati, tapi keturunannya, anak cucunya, masih dapat mempertahankan suatu kekuatan yang tak pernah runtuh di dunia Kang Owu, dengan demikian selamanya juga lantas tetap berjaya dan abadi. Selama 300 tahun ini, kekuatan yang tetap berdiri tegak tanpa amruk itu, selain Xiao Lim Pei, Butong Pei, dan beberapa aliran besar yang mempunyai sejarah gelang-gemilang ini, masih ada juga keluarga persilatan ternama dan berpengaruh. Keluarga persilatan ini ada sebagian yang tetap berjaya karena pengorbanan para leluhurnya bagi kepentingan dunia persilatan di masa lampau sehingga mendapat penghormatan dari kaum pahlawan dunia Kang Owu, akan tetapi kebanyakan adalah karena mereka memang memiliki kung fu yang sangat istimewa dan sukar ditandingi, sebab itulah sejarah mereka bisa tetap hidup abadi sepanjang masa. Di antara keluarga persilatan itu misalnya terdapat keluarga Tiokan Chai dari Kota Raja yang terkenal dengan ilmu pertabibannya. Ada pula keluarga Pelik Tong di Kang Lam yang termahur karena ahli membuat senjata api. Juga ada keluarga Lem Kiong dengan ilmu pukulannya yang hebat, ada keluarga Tian Hai Tong yang disegani karena kemahirannya menyelam di dalam air, ada pula keluarga Pang Bi Holam yang merajai dunia persilatan di wilayahnya karena permainan Toan Bun Chu yang lihai. Dan di antara keluarga-keluarga persilatan yang turun-temurun itu, yang paling berkesan dan diketahui setiap orang persilatan kiranya harus ditonjolkan keluarga Tong dari Sujuan yang termahur karena lemgi atau senjata rahasia yang tiada bandingannya selama ini. Tong Keh Cheng atau perkampungan keluarga Tong itu terletak di kaki gunung di luar kota Chungking, Provinsi Sujuan. Sesudah mengalami perbaikan serta perluasan di sana-sini selama berabad-abad, dari perumahan sederhana dua deret kini sudah meluas sehingga menjadi sebuah perkampungan yang megah dan sudah menyerupai sebuah kota kecil. Ini terbukti bila mana orang masuk pintu gerbang yang tiap tahun dicat satu kali itu, maka segala keperluan, mulai dari sandang, pangan sampai tempat tinggal dan sarana lainnya, sekolahan, hiburan, sampai urusan nikah dan kematian, setiap barang keperluannya bisa diperoleh di sini sehingga tak perlu berbelanja keluar. Hakikatnya, restoran Sujuan yang paling terkemuka, toko cita yang paling mentereng, toko barang kosmetik yang mutakhir, semuanya terdapat di perkampungan ini. Dengan sendirinya anak murid keluarga Tong masing-masing juga memiliki kepandayan sendiri-sendiri. Mereka dapat mencari nafkah menurut kemahirannya sendiri-sendiri, lalu dibelanjakan pula kepada toko-toko itu sehingga terjadilah sirkulasi perekonomian yang makmur di perkampungan ini. Bila mereka ingin menikmati kehidupan yang tinggi, cukup asalkan mereka berusaha mencari laba sediatnya, dengan gena dan tenaga yang hanya beredar di lingkungan perkampungan mereka saja. Dengan sendirinya makin lama Tong kehceng bertambah besar dan kuat. Gin Ho An Yeo sendiri, begitu memasuki pintu gerbang perkampungan Tong ini seketika dia menjadi terkesima dan hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Dia pernah datang ke tong kehceng ini, namun hanya memandangnya dari luar, sama sekali tidak terbayangkan olehnya bahwa antara luar dan dalam tong kehceng terdapat perbedaan sebanyak ini. Bila dipandang dari luar, pintu gerbangnya bercat hitam dengan pagar balok kayu sebesar dahan pohon, panci terkerek tinggi di tiangnya, keadaan demikian tiada bedanya dengan perkampungan perselatan lain, hanya formatnya saja yang lebih besaran. Akan tetapi setibanya di dalam pintu gerbang perkampungan, tiba-tiba ia melihat di dalam perkampungan ini ada sebuah jalan raya, sebuah jalan balok batu yang rajin dan lurus. Di kedua tepi jalan terdapat aneka macam toko yang cukup ramai dikunjungi pembeli, cuma saja toko-toko itu tidak pasang merek dagang. Sungguh dalam mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya bahwa keadaan yang demikian ini akan bisa dilihatnya di dalam suatu perkampungan, yang lebih mengherankan lagi adalah di dalam perkampungan keluarga perselatan yang termasuhur ini sama sekali tiada terdapat penjagaan dan tanda-tanda siap-siaga. Sungguh aneh. Ketika kuda mereka sampai di depan pintu gerbang, Kim Nyan Chu hanya memberitahukan sekedarnya namanya, lalu mereka disilakan masuk. Sedangkan penjaga pintu gerbang itu pun cuma dua orang kakek keryot. Gin Ho An Yo menghela nafas panjang, saking tak tahan dia coba bertanya dengan suara tertahan, apakah benar inilah satu-satunya tong kek ceng yang termasuhur itu? Memangnya kau tidak percaya? Tanya Kim Nyan Chu dengan tertawa. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku cuma merasa bingung, kata Gin Ho An Yo dengan gegetun. Di jalan raya itu banyak juga orang berlalu-lalang. Sudah barang tentu kedatangan Kim Nyan Chu dan Gin Ho An Yo menarik perhatian mereka, tapi mereka pun cuma memandang sekejap saja dan tiada seorang pun yang mendekat dan menegur mereka. Kembali Gin Ho An Yo bertanya, orang Kang Oung suka bilang siyao limsi, butong san dan tong kek ceng adalah tempat-tempat terlarang di dunia perselatan dan jangan harap akan dapat memasukinya, andaikan bisa masuk juga, maka jangan mengharapkan akan dapat keluar dengan hidup. Tapi melihat gelagatnya sekarang, tampaknya seperti setiap orang boleh masuk kemudian keluar lagi dengan bebas. Kim Nyan Chu tersenyum tak acuh, katanya, soalnya lantaran kau datang bersamaku. Oh, jika aku datang sendiri pasti tidak dapat menerobos masuk, tanya Gin Ho An Yo. Masuk sih tidak sulit, tapi keluar lagi tubuhmu akan membujur, jawab Kim Nyan Chu sambil tertawa. Lalu ia menyambung pula, coba kau lihat orang-orang yang berlalu, semuanya kelihatan ramah tamah bukan? Tetapi salahlah jika kau pikir demikian. Sebab sedikit kau memperlihatkan sesuatu yang tidak beres, dari lengan baju setiap orang itu bisa melayang keluar sesuatu benda untuk mencabut nyawamu. Diam-diam Gin Ho An Yo merasa ngeri, tapi di mulut dia menanggapi dengan tertawa, tapi kita sudah masuk ke sini, mengapa tidak ada seorang pun yang melaporkan dan memberi petunjuk jalan? Dari mana kau tahu mereka tiada yang melaporkan kedatangan kita? Tanya Kim Nyan Chu. Hanya caranya mereka melapor itu saja tidak diketahui orang luar. Kalau tidak percaya, boleh kau lihat sebentar lagi, segera ada orang keluar menyambut. Chu Jin, majikan, pemilik perkampungan ini. Maksudmu Bu Sien Lo Jin? Beliau berdiam di gedung belakang perkampungan sana, tinggal bersama anak-anaknya. Mungkin kau mengira setiap orang juga dapat menerobos masuk dari pintu gerbang hingga ke tempat tinggalnya. Orang itu sedikitnya harus punya sayap dan mempunyai beberapa kepala. Gin Ho An Yo menghela nafas, gumamnya, apabila dia terus-menerus berdiam di tempat aman begini, pantaslah kalau nyalinya makin lama semakin kecil. Dari mana kau tahu nyali beliau makin lama semakin kecil? Kim Nyan Chu bertanya sambil berkerut kening. Gin Ho An Yo melengak, cepat dan menjawab, Ahaha, aku cuma mendengar orang bercerita demikian. Mestinya Kim Nyan Chu ingin tanya pula, tapi dari ujung jalan sana sudah muncul beberapa perempuan menyongsong kedatangan mereka. Perempuan itu semuanya memakai gaun berwiru banyak, jalannya berlenggang, mungkin itulah gaya berjalan macam luah atau hari mau lapar. Salah seorang perempuan itu, yakni seorang nyonya berpakaian putih dan berperawakan semampai, dari jauh lantas berseru kepada Kim Nyan Chu, Sam Yato Chu, budak ketiga, kenapa baru sekarang kau kemari, sungguh Cici telah lama merindukan kau. Tidak lama kemudian Gin Ho An Yo segera tahu bahwa perempuan semampai yang bernas dengan wajah bulat telur serta sedikit berjerawat ini bernama Tong Ki, putri tertua, anak kedua Tong Bus Yang. Dialah pemegang kekuasaan rumah tangga di perkampungan Tong ini. Kemudian dia dari Kim Nyan Chu juga diketahui oleh Gin Ho An Yo bahwa Tong Ji Koh Nainai, bibi kedua keluarga Tong, ini memang bernasib malang. Biarpun bukannya tidak jelek, pintar mengurus rumah tangga pula, tetapi sudah dua kali bertunangan, belum lagi menikah, dua kali pula bakal suaminya meninggal dunia. Karena itu di belakangnya orang suka bilang mungkin lantaran Tong Ji Koh Nainai terlalu pintar mengurus rumah tangga, maka dia membawa sial bagi suaminya. Mungkin Tong Ji Koh Nainai mendengar pula desas-desus ini, dan saking gusarnya dia lantas bersumpah di depan Abu Leluhur bahwa selama hidup dia tidak mau menikah. Dan sekarang Tong Ji Koh Nainai inilah yang menyambut kedatangan Kim Nyan Chu dengan gembira, dan ia pun banyak memberi pujian kepada kecantikan adik baru Kim Nyan Chu. Mungkin sudah menjadi sifatnya yang khas, tangan Tong Ji Koh Nainai selalu membawa sepotong handuk kecil. Sepanjang jalan bila dia melihat ada gulungan kertas tercecer atau kulit buah terbuang, segera dijemputnya dan dibungkus dengan handuknya. Melihat itu baru Gin Ho Anilau tahu apa sebabnya Tong Keh Cheng bisa sedemikian rapi dan bersih. Diam-diam dia pun mencertawai Tong Ji Koh Nainai kita ini. Untung nona ini tidak menikah, kalau tidak, bisa jadi suaminya akan repot mempunyai istri berjini. Di antara perempuan-perempuan yang mendampingi Tong Ki, tapi hanya tersenyum dan tidak bersuara, ialah menantu perempuan tertua Tong Bus Yang, istri Tong Jan, namanya Li P.W.E. Ling. Nyonya menantu ini bermuka bundar, matanya juga bundar, pergelangan tangannya juga bulat seperti lontong. Potongan nyonya menantu seperti inilah modal menantu bijaksana dan membawa rejeki. Sedangkan adik Tong Ki, namanya Tong Lin, adalah gadis yang lemah tidak tahan angin. Matanya yang besar kelam itu seolah-olah orang yang selalu menanggung susah. Gin Ho Anilau tahu ketiga perempuan inilah orang penting di Tong Koh Cheng, selebihnya tak perlu diperhatikannya. Sesudah melintasi jalan raya dan melalui sebuah jalan berkerikil, mendadak di depan sana membentang sebidang hutan. Di balik pepohonan itu terdapat pagar tembok bercat merah dengan genteng warna hijau, dan disanalah tempat bus yang lojin menikmati kehidupan bahagia di hari tuanya. Sementara itu Tong Ji Koh Nai-nai telah melempar handruk kecil yang penuh membungkus sampah jemputannya tadi dan dibuang ke keranjang sampah, lalu mencuci tangan pada sungai kecil yang melingkari pagar tembok. Kemudian ia berkata dengan tertawa, Lu Yacu, suan tua, sedang tidur siang, ku kira kalian tidak perlu menjumpai beliau, boleh langsung ke tempat Lu Aso, kakak ipar, istri kakak, saja. Aku tahu di tempatnya ada dua botol BKW Ilo, arak mawar, biarlah kita gasak saja. Wah, dasar tukang gasak, orang menyimpan dua botol arak saja yang selalu kau incar, demikian Li PW Eling berseloroh. Tong Ki, Tong Ji Koh Nai-nai tertawa, ucapnya, terus terang, memang sudah lama aku incar kedua botol araknya, sekarang mumpung ada tamu, harus kugunakan kesempatan ini untuk menyikatnya, kalau tidak, bila to' aku pulang nanti, mungkin berikut botolnya akan dialalap sama sekali. Kim Nyan Chu tertawa terpingkal-pingkal, Gin Ho An Yo juga ikut tertawa. Diam-diam dia pun heran mengapa nona-nona keluarga Tong Di Su Hoan ini mahir bicara dengan logat paksia, namun kemudian diketahuinya bahwa istri Tong Bus yang justru adalah putri keluarga ternama dari kota raja. Pendek kata, sejak memasuki pintu gerbang perkampungan Tong, segena panca Indra Gin Ho An Yo tak pernah menganggur, metel, telinga dan mulut terus bekerja. Matanya tidak menyampingkan sesuatu benda yang dilihatnya, telinga juga tidak pernah lalai terhadap sesuatu berita yang dapat didengarnya, bahkan mulutnya pun terus-menerus memuji dan menyanjung. Meski semuanya itu tujuannya cuma satu, yakni ingin mencari kabar, akan tetapi betapapun ia bensaha, kabar yang ingin didengarnya tetap sukar didapat, yakni mengenai diri Ji Kong Chu atau putra kedua keluarga Tong, kekasih Kim Ho An Yo, Tong Giok. Kemana perginya? Bahwa dia berusaha mati-matian memikat Kim Nyancu dan rela diakui sebagai adiknya, harapannya justru karena ingin dibawa Kim Nyancu ke Tong Keh Cheng untuk mencari tahu bagaimana keadaan Tong Giok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!